Intro Halo Halo Football Lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua Selamat menyaksikan Manchester City vs Huddersfield menang 5-0, Citizen ke babak keempat PLFA Berlangsung di atiat stadium, City bermain dominan sedari menit awal City berhasil membuka gol pada menit ke-33 lewat pilfoden Empat menit berselang, Alvarez mencatatkan namanya di papan skor City menambah gol ketiganya pada menit ke-58 berkat gol bunuh diri Ben Jackson Porden mencatatkan lagi namanya di papan skor pada menit ke-65 sekaligus mengubah skor jadi 4-0 Kevin De Bruyne yang masuk sebagai pengganti menyumbang asis untuk gol ke-5 City yang dicetak Jeremy Doku pada menit ke-74 Kemenangan 5-0 membuat Manchester City melaju ke babak ke-4 PLFA Arsenal vs Liverpool kalah 0-2 The Gunners tersingkir dari PLFA Bermain di Emirates Stadium, tuan rumah mengancam sedari menit awal namun tak ada gol yang dihasilkan Keberuntungan bagi The Reds hadir di menit ke-80 Jakob Kiwior berupaya membuang bola namun malah masuk ke gawang sendiri Di injury time, Liverpool menggandakan keunggulan demi mengunci kemenangan lewat Luis Dias Kemenangan 2-0 membuat Liverpool melangkah keputaran ke-4 PLFA Torino vs Napoli Partenopeta Klub 0-3 Bermain di Stadion Olimpico Grande Torino, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-43 lewat Antonio Sanabria Apas untuk Napoli yang harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-50 Usai Pascale Mazzocchi di ganjar kartu merah Situasi ini langsung dimanfaatkan tuan rumah 2 menit berselang, Nicola Vlasic berhasil menyebol gawang Napoli Sang juara bertahan kian terpuruk, Usai Torino menambah gol pada menit ke-66 lewat Alessandro Buongiorno Skor 3-0 menutup pertandingan Hasil ini mengangkat Torino ke peringkat ke-10 kelas main sementara dengan 27 poin Sedangkan Napoli duduk di peringkat ke-9 Hasil Empoli vs AC Milan, Rossoneri menang telak 3-0 Berlangsung di Stadion Carlo Castellani, Milan langsung membuka skor 11 menit pertandingan berjalan lewat Ruben Loftus-Cic Olivier Giroud berhasil menggandakan keunggulan Milan lewat titik putih pada menit ke-29 AC Milan mampu menambah 1 gol lagi 2 menit sebelum waktu normal habis lewat Caka Traore Skor 3-0 untuk kemenangan AC Milan Kemenangan ini membuat AC Milan masih tertahan di rutan ke-3 dengan 39 poin Empoli mendekam di posisi ke-19 dengan 13 poin Salerni Tanah vs Juventus, Bianconeri susapaya menang 2-1 Dalam lagu yang berlangsung di Aresi, Salerni Tanah sempat unggul duluan lewat Willio Maggiore di menit ke-39 Juventus baru bisa membalas di babak kedua lewat gol dari Samuel Iling Jr. Dusan Sovic memastikan kemenangan tim tamu lewat golnya di injury time Skor 2-1 menutup pertandingan Hasil ini membuat Juventus kuku di posisi kedua kelasemen dengan 46 poin Sementara Salerni Tanah tak beranjak dari posisi juru kunci dengan 12 poin Ice Roma vs Atlanta tuntas tanpa pemenang Berlangsung di Stadion Olimpico Roma, Roma bermain dominan sejak menit pertama untuk menekan Atlanta Namun Atlanta malah unggul duluan pada menit ke-8 lewat Tune Kop Miners Roma baru bisa menyamakan kedudukan lewat tenangan final T Paulo Dybala di menit ke-39 Tak ada gol lagi yang tercipta di sisa laga Skor 1-1 menjadi hasil akhir pertandingan Roma tertahan di posisi ke-8 dengan 29 poin Selisih satu angka dari Atlanta di posisi ke-6 Barbastro vs Barcelona Menang tipis Blograna ke-16 besar Copa del Rey Berlangsung di munisipal de Deportes, Barcelona yang menurunkan tim terbaiknya bermain dominan Fermin Lopez membawa Barcelona memimpin pada menit ke-18 Rafinha mampu mengandakan keunggulan di menit ke-51 Tetapi 9 menit berselang, Barbastro memperkecil skor lewat Adria de Mesa Robert Lewandowski yang masuk sebagai pengganti memperbesar keunggulan Barcelona berkat final T-nya pada menit ke-88 Tuan rumah berhasil memangkas lagi jarak jadi 2-3 pada masa injury time lewat Mark Pratt Hasil akhir 2-3 membuat Barcelona melaju ke babak 16 besar Copa del Rey Carlo Ancelotti tak coret Barcelona dari persaingan juara Madrid keluar sebagai pemuca kelas main pada putaran pertama Liga Spanyol 2023-2024 Los Maring West mengkoleksi 48 poin dari 19 pertandingan Barcelona berjarak 7 angka dari Real Madrid Namun pelatih Los Blancos, Carlo Ancelotti menilai Blograna masih di jalur persaingan Saya pikir Barcelona melakukannya dengan baik Saya tidak suka mengevaluasi tim lain Tetapi saya yakin mereka akan berjuang untuk semua gelar Kata Ancelotti dilansir dari Football Espana PSG Lobby Ballon d'Or supaya menangkan Messi tahun 2021 Paris Saint-Germain lagi dalam penyelidikan Les Parisians dituding melobby Ballon d'Or untuk memenangkan Lionel Messi tahun 2021 Media-media Perancis seperti Le Monde dan Mediapart melaporkan Pada periode tersebut PSG memperkuat ikatan dan hubungan dengan Pascal Ferry Yang saat itu menjabat Presiden French Football Majalah tersebut adalah yang memberi penghargaan Ballon d'Or Ferry sendiri membantah terlibat dalam upaya memenangkan Messi meraih Ballon d'Or Darwin Nunes keplak kepala fans Liverpool yang ikutan selebrasi Darwin Nunes menyajikan momen kocak ketika membantu Liverpool mengalahkan Arsenal Dalam putaran ketiga Piala FA 2023-2024 Darwin Nunes terlihat mengeplak supporter yang ikut merayakan gol Dia bahkan berkali-kali memukuli kepala pria bercaket hitam tersebut Bukan cuma Nunes, Ibrahim Makonate juga melakukan hal serupa Patah hati Mikel Arteta kalah dari Liverpool di Piala FA Arsenal disebut butuh striker baru Arsenal harus mengakui kehebatan Liverpool saat band rock di babak ketiga Piala FA Senin 8 Januari di Emirates Stadium Dalam laga tersebut, Arsenal menyerah dengan skor 0-2 dari Liverpool yang datang sebagai tim tamu Arsenal kesulitan menciptakan peluang-peluang matang di depan gawang Liverpool Sekalinya ada peluang emas, Arsenal tak bisa mengkonversinya dengan baik Pada saat ini, menerangkan penyerang baru terasa tidak mungkin Ucap Arteta dikutip dari cuita jurnalis Fabrizio Romano Tugas saya adalah untuk meningkatkan para pemain yang kami miliki Satu hal yang bisa kami lakukan adalah untuk tetap mendukung para pemain ini Lanjutnya Baru sembuh pemain 1 triliun rupiah Chelsea kembali cedera Diproyeksikan untuk menajamkan lini serang Chelsea Christopher Nkunku justru terus berkutat dengan masalah cedera Yang semakin membatasi penampilannya bersama The Blues di sisa musim 2023-2024 Laporan terbaru menyebut bahwa Nkunku kembali mengalami masalah cedera Kali ini ia disebut menderita masalah pada perutnya Yang juga membuat Nkunku absen ketika melawan Preston Minggu 7 Januari Jurnalis Rahman Osman via Gol Internasional melaporkan bahwa cedera itu Membuat Nkunku kemungkinan besar harus absen lagi selama 3 pekan Caka Traore dan 3 tulang punggung masa depan AC Milan Regenerasi jadi sesuatu yang serius dipikirkan AC Milan untuk masa depan Pada pekan ke-19 Liga Italia 2023-2024 lalu Milan pamer 4 tulang punggung masa depan klub Selain Caka Traore, Milan juga menurunkan pemain muda lain di laga ini Seperti Alejandro Jimenez, Yunus Musa, dan David Bartesagi Proyek klub ini adalah fokus pada pengembangan para pemain muda Apalagi di squad ini, kami punya pemain senior yang omongannya bisa didengar Tutorial Sin Adli Teo Hernandez dan posisi barunya AC Milan menurunkan komposisi lini belakang yang berbeda Pada pekan ke-19 Liga Italia 2023-2024 Teo Hernandez yang biasa bermain di back kiri, kini dimainkan di posisi barunya Keputusan Stefano Bioli memainkan Teo sebagai back tengah Tidak lain untuk mengakomodasi badai cedera yang menerpali di belakang Milan dalam beberapa pekan terakhir Teo menunjukkan kapasitasnya dengan menampilkan performa yang brilian saat dimainkan sebagai back tengah Jude Bellingham lagi-lagi tunjukkan sikap terpuji di Real Madrid Jude Bellingham kembali mencuri perhatian setelah menunjukkan sikap terpuji dalam pertandingan Arandina versus Real Madrid di babak 32 besar Copa del Rey Kali ini bukan karena kebolehannya di atas lapangan, melainkan sikap terpuji yang dia tunjukkan di pinggir lapangan Melihat seorang ball boy atau anak gawang yang kedinginan di pinggir lapangan Bellingham tergerak hatinya untuk memberikan selimut berwarna biru yang dia pakai kepada sang bocah Dibanding Real Madrid, Mbappé condong gabung Premier League Spekulasi terkait masa depan klien Mbappé kembali ramai diperbincangkan Dibanding bermain untuk Real Madrid, pemenang Piala Dunia 2018 disebut siap berapat ke Premier League pasca kontraknya bersama PSG berakhir Kini dalam laporan eksklusif The Times, ada kabar jika Mbappé siap menolak penawaran Real Madrid guna menyeberang ke Inggris Pasalnya tangannya Los Blancos yang meminati mereka, Liverpool disebut siap mengamankan saat pemain pas masa baktinya rampung Juni 2024 mendatang Safi minta Barcelona perpanjang kontrak Sergi Roberto Sergi Roberto kabarnya akan jadi salah satu pemain yang dilepas Barcelona pada musim panas mendatang Namun pada dua laga terakhir kontrak Almeria dan Las Palmas, Roberto berperan penting pada kemenangan Barcelona Kontribusi pemain 31 tahun itu mendorong Safi untuk mendesap klub agar segera memberikan kontrak baru kepadanya Saya merekomendasikan pada klub untuk segera memperbarui kontrak Sergi Roberto Kalian bisa melihat bahwa dia adalah pemain penting yang bisa bermain di berbagai posisi Tutur Safi di Lasir dari Football Espana Kejutan Besar Jesse Lingard ke Barcelona Mantan pemain Manchester United Jesse Lingard dikabarkan menawarkan diri untuk bergabung dengan Barcelona Lingard saat ini berstatus bebas agen setelah kontraknya dengan Nottingham Forest berakhir pada musim panas 2023 Lingard diakini akan cocok dengan anggaran Barcelona yang terikat financial fair play Selama ia digaji kurang dari 2 juta euro hingga akhir musim Jurnalis asal Spanyol Alfredo Martinez melaporkan El Barca diakini akan mempertimbangkan penawaran sang pemain Mengingat winger-winger mereka tampil kurang memuaskan di periode pertama musim Nah itulah tadi gengs, kumpulan berita menarik dan terupdate dari kakak Spasi Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari kakak Spasi Yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya Karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia Dan jangan lupa untuk terus di like, komen, share, dan juga subscribe ya See you gengs!